Halo Sobat Kumpulin, kita akan memasuki dunia yang penuh misteri dan teka-teki yang tak terpecahkan. Dalam video kali ini, kita akan mengupas 5 kode rahasia dalam sejarah yang belum terpecahkan. Kita akan menghadapi naskah misterius dengan gambar-gambar aneh di dalamnya, menyelami cakram kuno yang penuh dengan simbol misterius, mengejar harta karun di Amerika Zaman Koboy, memecahkan pesan tersembunyi dalam prasasti kuno, dan berusaha mengungkap teka-teki kriptografi yang rumit. Bersiaplah! The Voynich Manus Trip Naskah Voynich, yang juga dikenal sebagai Naskah MS-408, menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia kode dan kriptografi. Naskah ini ditemukan pada tahun 1912 oleh seorang pedagang buku langka bernama Wilfried Voynich di sebuah perpustakaan biara di Italia. Isinya terdiri dari 240 halaman yang dihiasi dengan gambar-gambar aneh seperti tumbuhan tak dikenal, manusia telanjang, diagram astrologi, dan objek-objek misterius lainnya. Namun, yang membuat Naskah ini begitu membingungkan adalah tulisan yang digunakan. Naskah Voynich ditulis dalam suatu sistem tulisan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Huruf-huruf dan simbol-simbol yang terdapat di dalamnya tidak sesuai dengan alfabet atau sistem tulisan manapun yang diketahui. Para ahli bahasa, kriptografi, dan sejarah dari seluruh dunia telah berusaha memecahkan kode rahasia yang tersembunyi di dalam Naskah ini, namun hingga saat ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Naskah Voynich terus menantang para peneliti dengan misterinya yang tak terpecahkan. Beberapa teori telah diajukan, mulai dari teks rahasia yang menggunakan sistem enkripsi yang kompleks, tulisan dalam bahasa yang belum diketahui, hingga kemungkinan bahwa Naskah ini hanyalah sebuah lelucon atau pemalsuan. Namun, hingga saat ini, teka-teki yang mengelilingi Naskah Voynich tetap menjadi salah satu misteri paling menarik dan rumit dalam sejarah. Dalam usaha untuk memahami Naskah ini, banyak reproduksi dan studi yang telah dilakukan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengidentifikasi kata-kata atau frasa yang mungkin ada hubungannya dengan gambar-gambar yang terdapat di Naskah. Meskipun ada beberapa hipotesis yang menjanjikan, belum ada konsensus yang diperoleh mengenai makna sebenarnya dari Naskah ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan baru, mungkin suatu hari nanti kita akan dapat memecahkan misteri dari Naskah Voynich. Namun, hingga saat itu tiba, teka-teki yang tersembunyi di dalamnya akan tetap memikat imajinasi dan menantang pengetahuan kita tentang sejarah dan kriptografi. Tep Haistos Dis Tep Haistos Dis adalah sebuah objek misterius yang ditemukan pada tahun 1908 di situs arkeologi Paistos di Pulau Kreta, Yunani. Sakram ini terbuat dari tanah liat dengan diameter sekitar 15 cm dan dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang diukir di kedua sisinya. Setiap simbol terlihat unik dan tidak ada yang serupa dengan sistem tulisan apapun yang diketahui dalam sejarah. Para arkeolog dan ahli bahasa telah lama berusaha untuk mengungkap makna dari simbol-simbol ini. Namun, hingga saat ini, cakram Haistos tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Beberapa teori mengusulkan bahwa simbol-simbol ini mungkin merupakan suatu bentuk tulisan atau pesan tersembunyi, sedangkan teori lain berpendapat bahwa cakram ini hanyalah sebuah karya seni atau permainan, upaya telah dilakukan untuk membandingkan simbol-simbol di cakram Haistos dengan sistem tulisan kuno yang ada, seperti aksara linear A dan linear B yang digunakan di kereta pada masa itu. Namun, tidak ada kesesuaian yang ditemukan, memperkuat misteri yang mengelilingi cakram ini. Meskipun banyak spekulasi dan teori yang diajukan, makna sebenarnya dari cakram Haistos tetap menjadi tanda tanya besar. Para ahli terus bekerja keras untuk mencoba memecahkan teka-teki ini dan memahami apa yang cakram ini sebenarnya wakili. Apakah simbol-simbol ini mengandung pesan penting ataukah mereka hanya merupakan hiasan dekoratif belaka? Hingga saat ini, misteri, cakram Haistos, tetap menantang kita dengan ketidakpastiannya, dan kebenarannya mungkin tetap tersembunyi dalam simbol-simbol yang membingungkan tersebut. The Biale Chippers The Biale Chippers adalah salah satu misteri yang memikat dalam sejarah Amerika Serikat. Kisah ini dimulai pada tahun 1820-an, ketika seorang pria bernama Thomas J. Biale muncul dengan klaim yang mengemparkan. Biale mengklaim bahwa ia dan kelompoknya telah menemukan sebuah harta karun yang luar biasa di wilayah pedalaman Amerika Serikat. Untuk melindungi lokasi dan isi harta tersebut, Biale membuat tiga kode rahasia yang mengarah ke tempat penyimpanan harta tersebut. Kode-kode ini dikenal sebagai teks rahasia Biale atau Biale Chippers. Dua dari tiga kode tersebut telah berhasil dipecahkan, mengungkapkan informasi tentang harta karun yang melimpah. Kode pertama berisi daftar nama, lokasi, dan keterangan tentang harta yang dikubur, sementara kode kedua memberikan rincian terperinci tentang isi harta tersebut, termasuk berat dan nilai materialnya. Namun, sayangnya, kode ketiga yang menjadi kunci untuk mengungkap lokasi persis harta karun Biale hingga saat ini masih belum dapat dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ahli kriptografi, peneliti, dan penggemar teka-teki untuk memecahkan kode ketiga ini, tetapi hingga kini belum ada keberhasilan yang signifikan. Banyak orang terus memikirkan dan menginvestigasi kode ini dengan harapan dapat mengungkap rahasia terakhir dari harta karun Biale. Beberapa teori dan spekulasi juga muncul, termasuk dugaan bahwa kode tersebut mungkin mengandung petunjuk tentang harta karun tersembunyi lainnya di tempat yang berbeda. Teks rahasia Biale telah menjadi salah satu teka-teki yang paling menarik dan memancing rasa ingin tahu para peneliti dan pecinta misteri. Sementara kita mungkin tidak tahu apakah kode ketiga akan pernah terpecahkan, tetapi kehadiran teka-teki ini tetap mengilhami kita untuk terus mencari jawaban dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang menarik dibalik misteri yang belum terpecahkan ini. Teshuburauk Inscription Teshuburauk Inscription merupakan sebuah prasasti misterius yang terletak di Shuburauk Hall, Inggris. Prasasti ini menjadi sorotan sejak ditemukannya pada abad ke-18. Tidak seperti prasasti-prasasti lainnya, yang biasanya berisi tulisan yang bisa diuraikan, prasasti ini terdiri dari serangkaian simbol dan huruf yang diukir dengan presisi di atas sebuah batu. Hingga kini, makna sebenarnya dari prasasti ini masih belum terpecahkan. Kisah dibalik prasasti ini semakin menarik karena munculnya teori yang mengaitkannya dengan harta karun Knight Stemplar. Sebagai sebuah ordo rahasia yang legendaris, Knight Stemplar dikabarkan menyimpan kekayaan yang melimpah. Prasasti Shuburauk diakini sebagai petunjuk menuju lokasi harta karun mereka yang tersembunyi. Para peneliti, arkeolog, dan pecinta teka-teki dari seluruh dunia telah berusaha memecahkan kode simbolik di dalam prasasti ini. Namun, sampai saat ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Berbagai teori dan spekulasi telah muncul, mulai dari kaitan dengan petunjuk lokasi harta karun hingga teori lain yang berhubungan dengan sejarah dan simbolisme. Prasasti Shuburauk terus memikat imajinasi banyak orang dan menantang para ahli untuk menguap misterinya. Apakah prasasti ini hanya hiasan atau memang menyimpan pesan tersembunyi yang berharga? Hingga saat ini, prasasti Shuburauk tetap menjadi salah satu misteri terkenal dalam sejarah dan menjanjikan petualangan yang mengguncangkan bagi siapapun yang ingin mencoba memecahkan teka-teki simboliknya. TDAGPF Cipar TDAGPF Cipar, juga dikenal sebagai Sandi D.A.G.P.F., adalah salah satu misteri terbesar dalam dunia kriptografi. Kode ini pertama kali muncul dalam buku Codes and Cipars, yang ditulis oleh seorang ahli matematika Rusia-Britania bernama Alexander D.A.G.P.F. pada tahun 1939. Kode ini terdiri dari serangkaian angka yang disusun dengan cara yang rumit dan tidak terduga. Meskipun buku tersebut memberikan petunjuk tentang bagaimana memecahkan kode, hingga saat ini, Sandi D.A.G.P.F. tetap tidak terpecahkan. Banyak kriptografer, ahli matematika, dan penggemar teka-teki telah berusaha memecahkan kode ini. Namun, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan dengan adanya kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan, Sandi ini tetap menjadi misteri yang menyulitkan para ahli. Mengapa Sandi D.A.G.P.F. begitu sulit untuk dipecahkan? Salah satu alasannya adalah karena kompleksitas dan kreativitas dari metode enkripsi yang digunakan. Kode ini tampaknya tidak mengikuti pola atau aturan yang dapat diprediksi, sehingga membingungkan para peneliti yang mencoba menganalisisnya. Beberapa teori telah diajukan, termasuk kemungkinan adanya Sandi ganda atau penggunaan metode enkripsi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Namun, walaupun belum ada keberhasilan dalam memecahkan Sandi D.A.G.P.F., teka-teki ini tetap menarik dan menginspirasi para pencinta kriptografi. Kode ini menjadi simbol tantangan intelektual yang tak terpecahkan, menguji kecerdasan dan ketekunan para ahli dalam mencari solusi. Apakah suatu hari nanti akan ada seseorang yang berhasil memecahkan kode ini dan mengungkap pesan tersembunyi yang disandikannya? Ataukah Sandi D.A.G.P.F. akan tetap menjadi misteri yang terkubur dalam kegelapan sepanjang masa? Hingga saat ini, Sandi D.A.G.P.F. tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam dunia kriptografi. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan adanya perkembangan baru dalam teknologi dan metode analisis, membuka peluang untuk memecahkan kode ini. Namun, satu hal yang pasti, tantangan untuk memecahkan Sandi D.A.G.P.F. akan terus menantang dan menggoda para peneliti, menjaga misteri ini tetap hidup dan menarik minat kita dalam dunia kriptografi. Dan itulah, 5 kode rahasia dalam sejarah yang tetap memicu rasa ingin tahu kita. Dari naskah misterius yang penuh dengan gambar aneh hingga cakram kuno yang menyimpan pesan tersembunyi, dan dari teka-teki koboi Amerika hingga prasasti yang mengarah pada harta karun legendaris, kita telah memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan tantangan. Kita mungkin tidak memiliki jawaban pasti untuk kode-kode ini saat ini, tetapi satu hal yang pasti, para peneliti dan kriptografer terus berusaha untuk memecahkan teka-teki ini. Dengan kemajuan teknologi dan metode analisis yang terus berkembang, ada harapan bahwa suatu hari nanti kita akan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kode-kode ini. Apakah kamu memiliki teori atau pendapat tentang kode-kode ini? Jangan ragu untuk berbagi di komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di saluran, kumpulin. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.